Intro 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 Dapet di faham ya Dapet sekolah dendam abu bakar Sebagai seorang bapak itu benar Tapi disalahkan Bapak itu dendam terus Ada dua ulama ini ceritanya Bapak itu walim, anaknya walim Suatu saat menengan terus anaknya Radikirimi Anaknya radikirimi, anaknya nyurati Pak menengan itu boleh Tapi menghentikan kiriman itu boleh Terus ditulis ayat Walayak tahli ulul fadli mingkum Bapaknya kalah Tapi tetap Tak aneng Tapi tetap Tak aneng Kalah bapaknya, jadi nengeneng Tapi sudah kau gudu Jalan Sudah kau lirani Bapak itu pengirahan itu Kena ditebak Ini Nabi Ibrahim Bapak itu mati Kekasih Malaikat-malaikat itu masuk akal Baru matur pengirahan itu boleh Pengirahan itu dilawan Bapak itu pengirahan Tapi sudah siap ketemu Kekasih Akhirnya Nabi Ibrahim Dari-dari Ya seikilah Kekasih 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 Siap kan? Kekasih Tidak Kekasih 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 Terima kasih Terima kasih Tidak ada scatter Pemirahan Siap mati Kekasih Tapi nak takohi Siap tiktirkan kakasih Siap Udah Montana Siap tiktirkan Ya siap ter получилось kasih Allah, siap ketemu, ngajari wong-wong ini itu pengeheran, itu pengeheran ini saya senang, ini saya senang, bukan karena saya ingin darani alim alamah hibutan, saya ngiling-ngilingan betapa agama ini harus dikawal oleh sekian variasi ilmu saya balik ini, saya sering soanteng pengeheran, sering sumpah aku mau dan ada yang terkauj, untuk nasib ada yang terkauj kalau saya merasa darani alim, orang dekauj sangat mengharuskan tetap alim, tetap alim di darani orang dekauj tetap alim tapi masalah ini itu, ketika itu adanya kadang orang itu ingin darani alim, saya tidak mengharuskan tetap alim, maksudnya dari daranilah tetap alim jadi saya mau ngaku orang dekauj, saya malah sombong kemudian begini kitab Idkhaf Sarai Ihyya ada orang yang tidak kurang alim, padahal mereka malah sombong mereka Allah itu adzohir, Allah itu begitu jelas hukum Allah benar-benar begitu jelas kalau Allah semuanya, kalau kita mempunyai rafaham, itu sombong orang barangnya jelas, kalau kita mempunyai orang rafaham, faham atau mengerti, jadi alim orang yang apa? mengerti maka ini, maka maka bayana lahu, kala alamu, anna Allah ala kulise'im khadir padahal paling jelas, itu sifatnya Allah makanya kalau rukhin, ya alim, mereka mengerti kebenaran lu soal rapati, tahkik, misalnya rapati, soal musim detail-detail kalau faro'id, hakul awliya, bitaswis urutani, terus lalih nunuk-nunuk sidel, apa-apa, jenis kekurangannya, aku menuh jadi kalau balik ini, yatana zhalul amru bina hunna lita'alamu anna tidak apa, apa hal 99% ayat nah ya, jadi urusan yang variasi lita'alamu anna ku ngerti. Ngerti ku bahasa Arabin apa? nextizing jadi aku sampai sama rukhin tako pengeran kita ngaat-rukhin, aku ngerti kekuasaanku we ngerti rahmatku, apa itulia we ngerti kasih secara dampak, bro cowok kalau ngerti tu xx jernabung, dia mengerti kita ngersti rahmatku, aku ngerti sangat ada diberingkan rahmatnya saya ngerti sifat rahimku, aku ngerti banget banget buat ngerti dan suaranya. Ada yang menidu kok, orang kulit yang bodoh, ngerti apa, rokok. Nah kalau adat Jawa itu wali, anjing munamunirah rauh, yang sopan. Jadi aku akan melak-melak adat, aku paham gitu. Tapi aku pantes-pantesan, ngomong-ngomong aku pantes-pantesan. Yang ngomong rukin, orang tidak rani sombong. Yang ini teman-teman. Jadi paham gitu. Kulau suwun, kulau sinau kata, ini tujuan kulau namun setunggal, dan ngerti variasi sifatnya Allah. Mereka tebak-tebak, ini kulau kan gadah kitab khilyatul awliya, ini ngerolas juz. Kitab khilyatul awliya saya beli itu gara-gara Imam Ghazali yang terkenal itu, itu di akhir Karangan Ikhya. Beliau berfatwa, Wa'alehka bil muwazufah ala kitab khilyat. Kamu harus sering baca kitab khilyatul awliya. Akhirnya tak boleh. Ini di Indonesia, tapi tak boleh akhirnya. Ya menghalalkan segala cara, termasuk pesan tentang Libanon. Pokoknya itu. Libanon sih terkenal, bukan perang, bukan di kitab. Istinian itu kan? Ya itu. Selain kalau di duit, kalau saya ingin suka, saya ingin suka, saya ingin investasi duit. Walhasil itu. Ternyata banyak cerita Nabi dialeknya dari pengiran. Jadi cerita wali sampai Nabi macam-macam. Termasuk dialeknya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi macam-macam. Ini seperti yang lucu, kalau mau dialeknya itu lucu-lucu. Ternyata Nabi Ibrahim menembak pikir, apa ya? Pengiran pikiran, nyurah-nyurah pikiran, nyurah-nyurah itu. Oh, seorang darah ini kekasih kok, jubuk nyawanya. Oh, ada yang kekasih jubuk nyawanya. Bahkan pengiran ditahu. Kalau sempat mikir pas mau. Pengiran bisa jawab, pengiran bisa jawab, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim masuk, pengiran jawab, pengiran jawab, jadi jawab, ada yang kekasih, siap ketemu. Jadi, itu dialek. Banyak dialeknya Nabi Musa. Ya enggak, enggak kena ditebak. Tapi itu kita menjadi nawo. Misalnya ngerti nih, Kuloyang Haru. Saya pernah ditanya, Gus apa betul kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah bina sohabatnya, punya aturan gitu, terus dilanggar sohabatnya. Nabi kan daho, para pemanah enggak boleh keluar dari gunung, kalah atau menang. Kalau hasil para pemanahnya Nabi kan, enggak, enggak menuruti dawe Nabi, wala hasil akhirnya terus kalah. Akhirnya terus kalah. Dan itu yang masyur di dunia kiai, di cerita-cerita kita. Sampai mulai cilik ceritanya kan ngerti. Perang Uhud kalah karena para pemanah, enggak menuruti perintahnya Nabi. Kuloyang itu mendadih kiai, pas, Kuloyang tak rebuk, mulai alumnini Bapak dalam, tiap rebuk. Kuloyang ngaji jalalan, di bulak-balik. Hatam di bulak-balik. Tapi tiap ngaji, dipikiran nanya. Tangan-angan. Akhirnya kan ayat itu kan, Istus Iduna wa la taluna ala ahadhi wa rasuliyat hukum fi, ukhurukum satu rusing. Soe-soe kan, walakot afawwahu anhum. Terus pengirahan nyepura. Tangan-angan. Saya ingin ini, sohabat-sohabat yang melanggar perintah Nabi, salah apa? Salah, sepakat. Salah. Tapi orang kafir itu salah. Apa alasannya pengirahan? Alasannya sohabat yang salah, kok terus menang sama orang kafir? Orang kafir itu salah. Dosa nih. Dosa nih. Kafir. Faham ya? Sohabat itu salah. Mereka melanggar perintahnya Nabi. Kok terus orang kafir, dimenang sama orang kafir itu salah. Orang dosa nih. Kafir. Faham ya kalau maksud? Mulanya tenang. Tenang. Anak teori itu benar. Ternyata. Allah sangat mencintai orang mu'min yang sekalipun salah. Ini peringatan nggak gue LSM-LSM. Misalnya orang Islam salah. Perkara ini nata ekonomi salah. Korupsi salah. Terus ada dunia kafir. Negaranya bersih, tidak ada korupsi. Padahal negaranya kafir. Ini juga gaman orang mu'min ngomong ini. Karena ini kafir itu seluai salah, dinimbang korupsi. Faham ya? Global Animal. Jangan sampai misalnya anda mangkal sama Arab Saudi, atau Iran, atau Indonesia. Banyak muslim, banyak kiai, banyak haji, tapi korupsi. Suwis nggak ada Islam, tapi bersih. Kahanan ini kafir itu? Salah. Akhirnya tenang. Ayat itu ditutup, Allah yufadlin alal mu'minin. Tetap fadulah Allah dikakna orang mu'min. Buktinya apa? Umpak mau salah orang mu'min. Bukti teori aku benar. Umpak mau salah orang mu'min, itu dineleitan ambil pengiran, yang mati di perang ukut nggak dianggap sahid. Padahal ijma ulama, yang Qur'an piyambak, yang mati dianggap sahid. Dianggap mati sahid itu mati. Artinya suara dihudat-hudat pengiran nggak dipermasalahkan. Mereka berbeda dengan orang. Kafir. Ini yang melalui. Kadang-kadang Islam itu misalnya ngidolak di negara swis, atau kanada lu makmur. Pulau Islam korupsi seperti ini. Seleleh-leleh orang Islam, itu ada kesalahan, kekafiran. Seleleh-leleh orang kafir, itu salah, kekafiran. Ini aku tanamnya yang ngatim. Paham ya? Sejak sampai, pepeh Zahra Tal Hayatid dunia, mereka berbeda lu makmur, terus menganggap lu ben. Padahal mereka di dosa apa? Kafir. Karena ijma ulama, dosa paling besar apa? Kafir. Lagi nomor mereka mati, orang mu'min. Lagi nomor telu, terus nomor papat, maling. Karena ini sifir, santet. Tapi ini secara populer. Dukun-dukun santet, kita bisa mandi. Jadi kalau tidak menghitung. Saya sudah berpikir di dosa yang di dosa. Dukun itu. Dukun itu. Dukun itu. Dukun itu.